Nah, kemarin itu ceritanya gimana, Bang? Kok bisa tiba-tiba Abang ngebeli motor lelangannya Pak Jokowi itu gimana ceritanya? Ini sempat heboh loh di media sosial di seluruh Indonesia loh. Mukanya Bang Nuri di mana-mana ini. Ya, itu sebenarnya Ana tuh pas buka itu sudah pertengahan dia kuis gitu. Pas lagi interaksi kuis. Kuis? Tetri, Ana saya lihat ada 6 pilihan di situ. Saya pilih yang nomor paling nomor 6 itu. Saya mulai telpon. Setelah saya telpon, itu mungkin ada 5-6 kali mungkin nggak masuk-masuk. Oh gitu? Iya. Oke. Setelah yang mungkin yang ke-6, yang ke-7 masuk itu. Masuk ya? Ana ada nyangka itu. Masuk. Nah, terus? Setelah masuk, itu langsung dia ini dari siapa? Langsung saya jawab. Dari Pak Emnu dari Kampung Mangis Jambi gitu. Oke. Iya Pak, Bapak mau ikut, ya. Ana kan nggak tahu nih. Langsung ikut lah. Ya boleh ikut. Karena Ana sudah lihat di TV kan ini, Ana kira ini hadiah gitu. Oke. Jadi, setelah itu, dia yang menawarkan harga itu dia sendiri. Tapi, bukan, bukan, bukan Ana tuh. Bukan, bukan saya. Oh, jadi dia tiba-tiba bilang 2,5 miliar atau 2 miliar atau gimana tuh? Tidak, benar. Waktu itu belum segitu. Belum segitu. Waktu itu berapa ya? Sekitar lima ratusan, ya. Lima ratusan, satu miliar. Kalau nggak salah, satu miliar. Dia nawar, kan rame nih. Rame waktu itu. Setelah dua miliar, Ana ikutin. Pusa HP Ana habis. Pusa, Antum habis HP-nya? Habis, habis. Sempat Ana buang HP Ana. Tapi kan katanya di, kalau di mana-mana di informasi berita kan katanya Antum pengusaha besar dari Jambi katanya kan. Mau beli motornya Pak Jokowi. Itu, dia orang yang bilang, Ana nggak bilang Ana pengusaha. Oh gitu. Itu juga setelah, iya. Itu juga setelah Ana buang HP Ana. Dia naik pun pagi. Bapak masih ikut katanya gitu. Ana terusin. Berapa penawarannya akan? Ana ikutin lagi. Karena Ana nggak punya beban gitu. Dia hanya nawarkan berapa, Ana ikut berapa. Ana ikut terus. Ikut terus. Karena Ana nggak pikir ini hadiah. Mungkin uangnya sama gede gitu. Ana ikutin. Ikutin gimana kan itu duitnya makin lama makin gede. Emang bang lu ada duit segitu. Duit sampai dua miliar itu. Pikiran Ana bukan di situ. Ana semakin nawar gede, uang Ana tambah banyak gitu. Oh gitu. Oh dipikirannya bang lu bakal dapet adiah gede gitu ya? Iya bener. Karena Ana pikir ini acara Jokowi gitu. Oh gitu. Bagi-bagi adiah. Maksudnya acara Jokowi buat apa yang Antum pikirin untuk itu bang? Ana pikir itu tuh acaranya Jokowi buat acara bagi-bagi hadiah untuk masyarakat itu. Ana ikut. Ini itu. Oh gitu. Iya. Jadi lucu ya. Pertama kan Ana nggak ngintro itu acara. Ana nggak pas buka, pas dia terakhir segmen motor listrik itu. Segmen motor listrik itu tuh ya? Iya itu dari awal ada nggak lihat, nggak ikut. Oh. Langsung kan Ana coba-coba telepon masuk. Nah bang nu ini sendiri emang hobinya ikut-ikutan kuis terus gitu? Atau gimana? Nggak pernah, nggak pernah juga gitu. Dulu sering juga di industriar kan nggak pernah masuk kan. Kata orang susah masuknya kan. Susah ya? Masih kok masuk. Ana senang gitu. Oke.